PASCA PERISTIWA Bahkan pelaku juga membekap mulut korban agar tidak dapat berteriak meminta bantuan. PASCA PERISTIWA Peristiwa ini pun masih dalam proses penyelidikan. Polisi menyebut ada indikasi pelaku memiliki kedekatan dengan korban. Selain itu dari kejadian ini sejumlah harta benda milik korban seperti uang tunai senilai 6 juta rupiah. Roses genggam dan perhiasan hilang di bawah pelaku. Terhadap pelaku penusukan korban ini adalah diindikasikan orang dekat dari korban. Luka yang ada pada korban, kalau tidak salah ada 10 tusukan itu menggunakan benda senjata tajam. Hingga kini polisi masih menunggu kondisi korban membaik. Agar dapat dimintai keterangan lebih lanjut hingga dapat mengungkap secara terang peristiwa yang menimpanya. Terima kasih telah menonton!